Pangeran ke-6 Kulitnya sangat jelek. Dia juga terluka. Meskipun cederanya tidak terlalu serius, juga tidak terlalu ringan. Apakah sektewayang melakukannya dengan sengaja atau tidak, mereka pasti tidak akan mengatakan itu disengaja. Dalam sebuah kompetisi, cedera tidak bisa dihindari. Terkadang, bahkan kematian juga merupakan fenomena normal. Lagi pula, pedang tidak memiliki mata. Itu normal untuk mengalami kecelakaan. Keluarga kerajaan kalah di babak pertama. Meskipun mereka merasa bahwa peluang kemenangan Pangeran ke-6 tidak tinggi, ketika sampai pada pertarungan yang sebenarnya, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman. Kulit Pangeran ke-6 sangat jelek. Dia kalah di babak pertama. Namun, dia dalam posisi pasif, jadi wajar jika kalah. Selanjutnya, giliran keluarga kerajaan untuk menantang istana awan iblis. Kincuan tidak mengerti mekanisme pertempuran ini. Biasanya, adil bagi kedua belah pihak untuk menantang satu sama lain, tetapi sekarang menjadi tantangan round robin. Pangeran ke-6 kalah, jadi dia harus melawan seorang pemenang. Kincuan secara alami adalah yang paling aman. Namun, Putra Mahkota tetap naik sendiri. Karena jika dia kalah dalam tantangan, Kincuan saja tidak akan cukup. Pada akhirnya, dia masih akan kalah. Jika dia ingin menang, dia harus memenangkan setidaknya dua putaran. Putra Mahkota berjalan keluar dan melihat istana awan iblis. Zheng Yansi. Seorang wanita muda keluar dari Demon Cloud Palace. Para wanita dari istana awan iblis semuanya berpenampilan sangat luar biasa, dan Zheng Yansi ini adalah yang paling cantik di antara mereka. Tingginya tidak lebih pendek dari pria rata-rata. Sosoknya ramping dan anggun, indah dan memikat, dan sosoknya mempesona. Saat dia berjalan, goyangan tubuhnya membuat hati orang-orang berdebar. Kulit Zheng Yansi tenang. Dia menatap Putra Mahkota tanpa riak. Ini adalah wanita yang terlihat dingin. Namun, ketika Kincuan melihat wanita ini, dia pada dasarnya yakin bahwa Putra Mahkota akan menang. Tentu saja, jika tidak ada kecelakaan. Kali ini, pemenang akan ditentukan oleh jumlah kemenangan. Pada akhirnya, tidak akan diputuskan siapa yang terkuat. Kincuan sudah menyaksikan kekuatan Putra Mahkota. Meski Putra Mahkota bukan tandingannya, bukan berarti Putra Mahkota lemah. Hanya saja Kincuan agak istimewa. Pertempuran dimulai, dan Pangeran pertama mengambil inisiatif untuk menyerang. Serangannya tajam, dan Yuan Qi yang kejam dinaikkan ke puncaknya. Tidak diketahui apakah kemarahan karena dikalahkan oleh Kincuan atau tekanan dari kekalahan Pangeran ke-6 yang membuatnya sangat kejam. Kali ini, Zheng Yansi dari Istana Awan Iblis dipaksa ke posisi pasif. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk melawan dan menunjukkan kekuatannya ke puncak, dia masih tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, dia dengan enggan mengaku kalah. Tidak ada kesempatan sama sekali. Jika dia berlarut-larut, dia hanya akan terluka. Klan kerajaan memenangkan babak ini. Satu menang, satu imbang. Sekte Wayang menang, dan Istana Awan Iblis kalah. Selanjutnya, Demon Cloud Palace mengambil inisiatif untuk menantang Sekte Wayang. Oleh karena itu, pertempuran ini sangat penting. Jika Istana Awan Iblis mengambil inisiatif untuk menantang Sekte Boneka, dan jika Istana Awan Iblis menang, maka semua orang akan sama. Jika Istana Awan Iblis kalah, maka pada dasarnya sudah pasti mereka akan kalah. Kali ini, Demon Cloud Palace mengirimkan seorang gadis dengan sosok terkecil. Tingginya diperkirakan paling banyak 1,5 meter, tetapi sosoknya sangat bagus, sangat halus, dan sangat kecil. Dia berpakaian hitam, dan dia selalu memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dia memiliki wajah bayi yang imut dan sangat cantik serta cerdas, membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang gadis kecil. Namun, sesekali ada kilasan kelicikan dan pesona, dan lingkaran hitam pekat itu, membuat orang tahu bahwa gadis ini tidak sesederhana itu. Kincuan tidak tahu siapa nama gadis itu, tetapi pihak lain sangat langsung. Setelah berjalan keluar, dia langsung menyebutkan sebuah nama. Wucu. Seorang pria muda dengan mulut menonjol dan pipi monyet berjalan keluar dari sekte boneka. Dia memiliki senyum main-main di wajahnya saat dia menatap gadis itu. Sepasang mata itu mengungkapkan halo yang semua pria akan mengerti. Gadis itu sepertinya tidak melihatnya. Pada saat ini, ada penusuk di tangannya. Ya, itu adalah senjata mirip penusuk. Itu memancarkan lingkaran cahaya redup, bukan cahaya dingin, tapi cahaya indah yang membuat orang merasa sangat indah. Pertempuran dimulai. Dalam sekejap, tubuh gadis itu diselimuti lapisan kabut hitam, membuatnya hampir mustahil untuk melihat keberadaannya. Kabut hitam itu tidak hanya menghalangi penglihatan, tetapi juga memancarkan jejak udara dingin. Meskipun Wucu dari sekte boneka memiliki senyum celaka di wajahnya, dia tidak ceroboh. Begitu pertarungan dimulai, dia langsung memanggil bonekanya. Wucu hanya memiliki satu boneka, Black Flame Demon Bear. Black Flame Demon Bear adalah binatang buas kuno. Beruang Iblis Api Hitam ini disempurnakan dari tulang beruang Iblis Api Hitam. Banyak hal dan bahan lain ditambahkan, tetapi setelah selesai, ia mempertahankan banyak karakteristik beruang Iblis Api Hitam. Ini juga keuntungan terbesar Wucu. Kekuatan tempur seorang pupet master pada dasarnya ada di boneka, dan dia mengembangkan lebih banyak kemampuan menyelamatkan jiwa. Misalnya kecepatan, seperti menemukan tunggangan yang kuat, asalkan cepat, atau terbang, dengan boneka di depan untuk menyerang, dia bersembunyi di belakang dan perlahan menggunakan beberapa kemampuan lain, seperti meningkatkan boneka, mengganggu lawan, dan sebagainya. Black Flame Demon Bear benar-benar kuat, sangat kuat. Bahkan mata kincuan berbinar dari auranya yang kejam dan kejam. Kekuatan Black Flame Demon Bear ini adalah kemampuan keluarannya. Kecepatan cepat dan output yang kuat, ini adalah kekuatan dari Black Flame Demon Bear. Namun, gadis dari istana awan Iblis ini tampaknya mampu menahan beruang Iblis Api Hitam ini. Karena kecepatan gadis ini lebih cepat, tajam, dan lincah. Dia tidak menghadapi beruang Iblis Api Hitam sama sekali, tetapi langsung melewati beruang Iblis Api Hitam dan bergegas menuju Wuchu. Wuchu sepertinya sudah tahu bahwa ketika gadis itu datang, dia mengaku kalah. Kincuan. Tampaknya Wuchu ini sudah bersiap untuk mengaku kalah. Babak pertama pertarungan berakhir, seri. Keduanya memiliki satu kemenangan dan satu kekalahan. Keduanya melenyapkan satu orang, dan keduanya memiliki satu orang tersisa. Tidak ada ketegangan di babak selanjutnya, dan tidak masalah apakah itu adil atau tidak. Karena hanya tersisa satu orang, mereka langsung bergiliran bertarung lagi. Sekte Boneka menantang keluarga kerajaan, keluarga kerajaan menantang istana awan Iblis, dan istana awan Iblis menantang Sekte Boneka. Jika Sekte Boneka menantang keluarga kerajaan dan Sekte Boneka kalah, keluarga kerajaan akan terus menantang istana awan Iblis, dan istana awan Iblis akan terus menantang yang kalah. Pada akhirnya, pemenang akan ditentukan oleh jumlah kemenangan. Orang yang tersisa dari Sekte Boneka berdiri. Sekarang, tidak perlu memilih. Karena hanya ada satu orang yang tersisa, dia hanya bisa bertarung dengan kincuan. Putra Mahkota sebenarnya merasa jauh lebih santai sekarang, karena dia merasa pihaknya akan menang jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Dia percaya pada kekuatan Kincuan. Kincuan berjalan keluar. Jadi, kamu adalah bantuan eksternal yang disewa keluarga kerajaan. Tapi bukankah Void Seven Level Realm ini terlalu kekanak-kanakan? Ria dari Sekte Boneka berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan dan usia Kincuan, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Putra Mahkota dan yang lainnya paling merasakan hal ini. Jika mereka tidak bertarung dengan Kincuan, mereka mungkin juga tidak akan percaya pada Kincuan. Kincuan tidak peduli dengan kata-kata pria dari Sekte Boneka. Adapun dipandang rendah, dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak peduli jika orang memandang rendah dirinya. Dia hanya perlu mengalahkan mereka nanti. Dia telah dipandang rendah berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hasilnya selalu sama. Pria dari Sekte Boneka ini tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Kincuan. Mungkin Sekte Boneka sulit dihadapi di mata orang lain. Lagi pula, mereka memiliki banyak boneka dan beberapa keahlian khusus. Ini semua adalah hal yang ditakuti orang. Apakah itu permainan anak-anak atau bukan, kita akan tahu sebentar lagi. Mari kita mulai. Kita telah membuang banyak waktu, kata Kincuan sambil tersenyum. Pria itu memandang rendah Kincuan. Secara alami, dia tidak akan sopan. Karena itu, kata-katanya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang dari Sekte Boneka. Perasaan diremehkan sebenarnya tidak enak, apalagi bagi sebagian orang. Oleh karena itu, pria dari Sekte Boneka tiba-tiba menjadi marah. Dia menatap Kincuan dan berkata dengan dingin, Ayo mulai. Aku akan membiarkanmu merasakan sesuatu yang berbeda. Keluar. Saat pria dari Sekte Boneka berteriak, dia melambaikan tangannya dan empat boneka muncul satu demi satu. Dia telah memanggil empat boneka sekaligus. Jelas, dia ingin mengejutkan Kincuan. Dari keempat boneka itu, salah satunya adalah humanoid dan mengenakan pakaian normal. Terlepas dari matanya, itu tidak terlihat berbeda dari orang normal. Boneka humanoid ini memegang pedang panjang di tangannya. Itu memiliki tubuh yang kurus dan ramping, dan tidak ada yang istimewa darinya. Itu memberikan perasaan yang sangat redup. Namun, Kincuan dapat merasakan bahwa pedang yang terpancar dari boneka ini sangat kuat. Apalagi orang ini adalah orang yang nyata. Ini berarti bahwa ini adalah orang sungguhan yang telah dijadikan boneka. Tidak peduli apa alasannya, boneka orang asli tidak diterima. Bagaimanapun, itu adalah orang mati. Orang mati harus beristirahat dengan tenang. Ini juga mengapa Kincuan tidak menyukai Sekte Boneka. Meski boneka yang dibuat oleh orang sungguhan agak memalukan, tapi memang sangat kuat. Secara relatif, itu bisa dikendalikan dan kematiannya sempurna. Dia tidak tahu apakah orang ini sudah mati atau apakah dia telah dibunuh dan disempurnakan menjadi boneka. Juga, wajah orang ini ditutupi oleh lapisan tipis, yang sebenarnya untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Beberapa bahkan lebih teliti, langsung menodai wajah mereka. Karena mereka sudah mati, tidak ada yang tahu siapa mereka setelah wajah mereka rusak. Kincuan dapat merasakan bahwa pria ini setidaknya berada di panggung wargot ketika dia masih hidup. Hanya lengan ini saja berarti posisi pria ini di Sekte Wayang sudah pasti tidak rendah. Lagipula, dia bisa memiliki boneka seperti itu. Memurnikan wayang terutama bergantung pada tekniknya. Kebanyakan dalang hanya akan menyempurnakan orang sungguhan. Boneka seperti itu pasti tidak sekuat saat mereka masih hidup. Ini normal, tetapi jika seorang dalang mencapai ranah yang cukup tinggi, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Boneka yang mereka sempurnakan bisa melampaui boneka dari kehidupan mereka sebelumnya. Mereka bahkan bisa diberi tingkat kesadaran tertentu. Kesadaran ini akan menjadi kesadaran menolong diri sendiri, dan bukan kesadaran manipulasi yang tertanam di dalamnya. Kesadaran diri semacam ini sangat kecil dan perlu tumbuh perlahan. Mungkin secara kebetulan, seseorang bisa terlahir kembali, tapi itu tidak ada hubungannya dengan orang yang masih hidup. Adapun membiarkan boneka mendapatkan kembali kesadaran mereka, itu pada dasarnya tidak mungkin. Pada prinsipnya, itu tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tahu cara kerjanya. Selain boneka berbentuk manusia, tiga lainnya berbentuk tumbuhan dan dua sisanya berbentuk binatang. Salah satunya adalah rumputan kulit yang tebal, yang terlihat seperti pelindung daging. Yang lainnya gesit, tubuhnya seperti macan tutul, kuat dan cepat. Di antara keempat boneka itu, ada yang bisa menahan kerusakan, ada yang bisa mengendalikan keterikatan. Yang berbentuk tumbuhan harus mengendalikan keterikatan, sedangkan macan tutul dan yang berbentuk manusia harus menyerang. Pertempuran dimulai, Kincuan tidak memanggil apapun, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Energi naga keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Dia maju selangkah. Tanah dengan cepat retak, dan parit muncul. Aura mengamuk menyebar dengan cepat, dan aura yang menyerang wajah semua orang menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur jauh. Pria dari sekte wayang berdiri di belakang dengan ekspresi menghina. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan redup, yang merupakan baju besinya. Sangat sulit bagi prajurit di bawah panggung wargot untuk memecahkannya. Gemuruh mengaum. Desis. Segera setelah pertempuran dimulai, pria dari sekte boneka mulai menyerang. Serangan boneka berbentuk manusia adalah yang paling sengit. Satu orang, satu pedang, seperti ular, sosoknya sangat hantu, auranya tajam, dan itu jahat dan licik. Kincuan pindah. Saat dia mengangkat telapak tangannya, sebuah telapak tangan besar dipadatkan olehnya. Itu bersinar dengan cahaya kemasan, seperti telapak tangan atau cakar, memancarkan aura yang kuat dan kuat. Merusak. Mengaum. Saat cakar emas melesat keluar, raungan naga yang keras terdengar di udara. Pada saat ini, cakar naga berubah menjadi naga emas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seekor naga emas yang bersinar meraung dan bergegas mendekat. Lingkungan disinai oleh cahaya kemasan saat menyerbu kejangkauan lawan. Gemuruh. Tanah terangkat dan parit-parit besar muncul. Aura kekerasan langsung menerbangkan boneka lawan. Kincuan sebenarnya ingin menguji kekuatan Fajra Divine Dragon Klau miliknya. Setelah menyatu dengan tulang naga ilahi, Kincuan tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya. Hari ini, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia menyadari bahwa ada perubahan. Itu sangat kuat. Boneka pria dari sekte boneka tidak sesederhana itu. Namun meski begitu, dua di antaranya dihancurkan oleh serangan Kincuan. Boneka berbentuk manusia itu mengelak, namun masih mengalami luka serius. Adapun perisai daging, sepertinya penuh lubang. Itu mungkin hancur. Pria dari sekte wayang mengenakan baju besi, tapi wajahnya masih pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Jika bukan karena baju besi, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte boneka. Karena itu, dia membunuh mereka dengan serangan itu. Dalam pertempuran seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Satu gerakan, tapi tidak perlu bertarung lagi. Hasilnya sudah diputuskan. Kesenjangan itu terlalu besar. Mengandalkan armor untuk memblokir serangan, dua dari empat boneka dihancurkan. Duka. Pria dari hati sekte wayang berdarah. Boneka-boneka ini adalah darah hidupnya. Kehilangan satu adalah kerugian besar. Kehilangan dua sekaligus, dia merasa ingin menangis. Sekte wayang dikalahkan, tetapi kerumunan itu diam. Serangan kincuan terlalu kuat. Mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Selanjutnya, giliran kincuan untuk menantang istana awan iblis. Tapi istana awan iblis langsung mengaku kalah. Selain itu, pertandingan antara Demon Cloud Palace dan Puppet Sek dibatalkan. Karena hasilnya telah diputuskan, Celestial Pool menjadi milik keluarga kerajaan. Putra Mahkota memandang kincuan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saudaraku, kamu terlalu, terlalu kuat. Putri Lan dan Canggih juga memandang kincuan dengan ekspresi aneh. Ada banyak orang jenius di dunia ini, dan mereka juga dianggap jenius. Tetapi para jenius juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka merasa bahwa dibandingkan dengan kincuan, mereka hanyalah orang biasa, orang biasa yang paling biasa. 2523. Pertempuran telah berakhir, dan kepemilikan kolam surgawi telah ditentukan. Keluarga kerajaan memilikinya, jadi langkah selanjutnya adalah menggunakannya. Kolam selestial ini adalah tanah spiritual surga dan bumi, dan hanya sekali pakai. Meski manfaatnya bagus, hanya bisa digunakan oleh 3-5 orang. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu satu sama lain, semua orang akan berguna jika jumlah orangnya lebih sedikit. Jika mereka memiliki lebih banyak orang, mereka akan bersaing. Kali ini, tiga kekuatan besar benar-benar bersaing satu sama lain. Pada akhirnya, keluarga kerajaan menang, jadi kolam surgawi secara alami menjadi milik keluarga kerajaan. Nama-nama telah ditentukan. Pangeran Sulung, Kincuan, Pangeran Kenam, dan orang lain dari keluarga kerajaan yang tidak dikenal Kincuan. Adapun Putri Lan dan Canggye, mereka pernah menggunakannya sekali, jadi pada dasarnya mereka tidak menggunakannya lagi. Bukannya itu tidak akan berpengaruh jika mereka menggunakannya lagi, tapi efeknya akan minimal. Hanya pertama kali akan berguna. Kincuan belum pernah menggunakannya sebelumnya, jadi dia berjuang untuk tempat ini. Baiklah, kamu bisa pergi dan menyerap energi spiritual di kolam surgawi. Kami akan menjaganya untukmu. Pergi, anggota terkemuka keluarga kerajaan berkata sambil tersenyum. Beberapa dari mereka memasuki kolam surgawi bersama-sama, dan energi spiritual yang padat memasuki tubuh mereka. Energi spiritual ini sangat aneh, dan itu bukanlah energi spiritual biasa. Mungkin ini adalah persiapan terbaik untuk alam dewa perang. Menyerap. Mereka berempat mengaktifkan teknik kultivasi mereka untuk menyerap energi spiritual. Berapa banyak yang bisa mereka serap bergantung pada teknik kultivasi setiap orang dan fisik mereka sendiri. Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Ketika dia mengaktifkannya kali ini, matanya tidak bisa tidak menyala. Selama ini, meskipun tubuh tiran yang luar biasa sangat kuat, dia tidak tahu bahwa itu sangat efektif dalam menyerap energi spiritual. Energi spiritual di sekitarnya dengan gila-gilaan berkumpul menuju kincuan, hampir membentuk pusaran air. Dibandingkan dengan tiga lainnya, sisi kincuan seperti penipu. Terobosan. Pangeran sulung dan dua lainnya membuka mata mereka dan memandang kincuan, yang dikelilingi oleh pusaran air. Mereka tidak menyangka bahwa kincuan benar-benar akan menembus dunia kecil di sini. Tingkat delapan dari alam void. Namun, ini tidak mengejutkan. Yang mengejutkan adalah kecepatan penyerapan kincuan. Mereka melihat pusaran kecil di samping mereka, dan kemudian melihat pusaran di samping kincuan. Mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tapi untungnya, itu tidak memakan waktu terlalu lama. Kincuan berhenti. Tubuhnya sudah jenuh dan tidak bisa menyerap lagi. Tapi itu sangat berharga. Manfaat dari kolam surgawi ini sangat bagus, terutama bagi mereka yang berada di bawah alam dewa perang. Kincuan sekarang berada di tingkat kedelapan dari alam void. Dia semakin dekat dan dekat dengan alam dewa perang. Selama kincuan mencapai alam dewa perang setengah langkah, dia akan menyerang alam dewa perang. Tingkat kegagalan orang lain menerobos ke wargot rilem terlalu tinggi, tapi kincuan tidak khawatir. Dia yakin bisa menerobos ke alam wargot. Namun, baru sekarang kincuan tahu bahwa dia perlu memadatkan hati wargot untuk menerobos ke alam wargot. The Wargot Heart adalah kuncinya. Hanya dengan memadatkan hati wargot seseorang dapat menerobos ke alam wargot. Misalnya, pangeran pertama sudah berada di alam dewa perang setengah langkah, tetapi dia belum memadatkan hati wargot. Memadatkan hati wargot membutuhkan sejumlah besar pil energi esensi. Pil energi esensi adalah kristalisasi esensi langit dan bumi. Selama pil energi esensi terakumulasi, seseorang dapat memadatkan hati wargot. Pil energi esensi hanya dapat dipadatkan pada kesempurnaan alam void dan diatasnya. Jumlah pil energi esensi yang dikonsumsi digunakan untuk memadatkan hati wargot. Kekuatan jantung wargot terkait erat dengan jumlah pil energi esensi yang dikonsumsi. Namun, jumlah pil energi esensi yang dikonsumsi, selain jumlah penyimpanan, juga bergantung pada seberapa banyak yang dapat diserap tubuh seseorang. Biasanya, menerobos ke alam wargot membutuhkan setidaknya 10.000 pil energi esensi. Seseorang di kesempurnaan void rilem hanya bisa memadatkan satu pil energi esensi setelah berkultivasi selama 3-5 hari. Jika seseorang memadatkan pil energi esensi, maka kerja keras hari itu akan sia-sia. Biasanya, setelah mencapai alam dewa perang setengah langkah, kultivasi seseorang akan mandek. Pada saat ini, seseorang perlu memadatkan esensi energi pil dan menyimpannya. Setelah cukup pil energi esensi terkumpul, seseorang dapat memadatkan hati wargot dan menerobos ke alam wargot. Namun, jika satu pil diakumulasikan setiap 3 hari, itu akan menjadi lebih dari 100 pil energi esensi setahun. Kedua, menerobos ke alam wargot akan membutuhkan sekitar 100 tahun. Jumlah waktu ini tidak dianggap berlebihan. Itu normal untuk menerobos ke alam wargot dalam 100 tahun. Hanya saja banyak orang tidak akan memadatkannya sendiri. Sebaliknya, mereka akan menggunakan harta, senjata, atau metode kultivasi untuk menukarnya. Di dunia seniman bela diri, esensi energi pil adalah uang. Bahkan sebelum mencapai alam wargot, seseorang dapat menggunakan pil energi esensi untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Sekte besar berbeda. Sekte besar menyimpan jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta pil energi esensi. Ini tergantung pada ukuran dan fondasi sekte. Ini juga mengapa orang ingin bergabung dengan sekte besar. Sekte besar memiliki sumber daya berlimpah yang dapat menghemat waktu 100 tahun. Ini adalah sesuatu yang orang tidak bisa menolak. Faktanya, selain memadatkan esensi energi pil, ada juga origen energi ores. Ini adalah hal-hal yang baik. Sayangnya, mereka dikendalikan oleh kekuatan super. Ini juga mengapa sekte dan kekuatan besar memiliki pil energi esensi yang tak terhitung jumlahnya. Kincuan baru-baru ini mengetahui bahwa Wargot Rilem perlu memadatkan hati Wargot. Kekuatan Wargot Heart menentukan kekuatan Wargot Rilem seseorang. Sekarang setelah dia mengetahui kekuatan Wargot Heart, Kincuan perlu menyiapkan pil energi esensi. Tapi, mungkin dia bisa bergabung dengan sekte besar. Lupakan saja, dia tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk memikirkannya ketika dia mencapai alam dewa perang setengah langkah atau kesempurnaan alam void. 10.000 pil energi esensi. Kincuan merasa itu tidak cocok untuknya. Itu terlalu sedikit, tapi berapa banyak yang harus dia persiapkan? Beberapa jenius membutuhkan 100.000. Bahkan ada seorang jenius yang diketahui pangeran pertama yang menggunakan 250.000 pil energi esensi untuk memasuki alam Wargot dan langsung membuka 5 tempat tinggal. Kekuatan hati Wargot menentukan kekuatan dan jumlah tempat tinggal. Oleh karena itu, Wargot Heart adalah intinya. Kincuan memutuskan bahwa ketika dia menerobos, dia harus menggunakan cukup pil energi esensi, dia harus memiliki cukup. Ketika keempatnya keluar dari kolam surgawi, aura mereka berbeda. Ini karena aura kolam surgawi memudahkan orang memadatkan hati Wargot dan menerobos ke alam Wargot. Adapun peningkatan kekuatannya, sangat sedikit. Kolam surgawi ini terutama mengubah fisik dan membuat tubuh lebih sempurna. Tubuh tiran Kincuan yang luar biasa menerima banyak manfaat. Ini juga mengapa dia menerobos dunia kecil. Ini adalah manfaat dari tubuh tiran yang luar biasa. Masalahnya di sini sudah berakhir, tetapi belum berakhir. Karena sebentar lagi hari perekrutan murid Sekte Sun Moon. Rekrutmen murid Sun Moon Sekte tidak berbeda. Kekuatan besar, dinasti, dan keluarga bangsawan di daerah ini semuanya memiliki kuota tertentu. Kuota ini akan dikumpulkan dan kemudian pertempuran akan diadakan. Kemudian, sejumlah orang akan dipilih untuk memasuki Sekte Sun Moon. Sekarang Kincuan memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, dimungkinkan untuk mendapatkan kuota. Dengan cara ini, dia bisa berpartisipasi dalam perekrutan murid Sekte Sun Moon. Kincuan sekarang sedang mencari jalan keluar. Selama dia diberi jalan keluar, dia merasa bisa berjalan. Tapi kekuatannya agak rendah. Alam wargot, alam raja ilahi, nirvana, alam hidup dan mati. Awalnya, dia merasa wargot rilem sangat menakutkan. Keberadaan wargot benar-benar kuat, tapi ini bukan tujuan akhir dari seorang prajurit. Nirvana dan alam hidup dan mati setelah itu membuat Kincuan menantikannya. Apakah benar-benar ada dewa di dunia ini? Apakah ada yang abadi? 2.524 Titiknya tidak masalah. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menang dengan mudah, kata pangeran sambil tersenyum. Setelah Kincuan mengatakan ini, sang pangeran setuju tanpa ragu. Mereka tidak bodoh. Masa depan Kincuan tidak terukur. Jika Kincuan keluar dari Windy Empire, semakin kuat dia diklan dan semakin dia dihargai, semakin banyak manfaat yang akan diterima Windy Empire. Klan Sun Moon adalah kekuatan besar di daerah ini. Jika klan Matahari Bulan Surga ke-9 tertarik, itu akan menjadi lebih berbeda. Bintik-bintik itu dikonfirmasi dan sang pangeran ada di antara mereka. Klan Sun Moon adalah wilayah di daerah ini. Jika seseorang ingin mencapai sesuatu dan mencapai puncak, ini adalah langkah yang perlu. Jika seseorang bisa melompat keluar dari Klan Sun Moon, mereka akan bisa melayang di langit. Bahkan jika mereka tidak dapat melompat keluar, mereka akan dapat mencapai hal-hal hebat di sini dan tetap berada di atas yang lain. Hanya saja semua orang ingin terbang lebih tinggi. Tidak ada yang mau berada di bawah orang lain. Selain itu, semua orang ingin keluar dan melihat dunia yang luas ini. Kincuan dalam kondisi baik, dia akhirnya menemukan jalan ke Empyrean Mystic Lady Srin. Setidaknya, itulah yang dirasakan Kincuan saat ini. Dia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Dia tidak akan bertanya tentang Empyrean Mystic Lady Srin sampai dia mencapai Nine Heaven Sun Moon Clan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan pangeran pertama Kincuan dan yang lainnya masuk dengan pelakat mereka. Itu adalah lembah dengan platform batu besar di atas gunung besar. Ini adalah platform bela diri alami. Karena material batu gunung ini spesial, sangat sulit dihancurkan, terutama bagi mereka yang berada di bawah level wargot. Ini adalah tempat yang cocok untuk membuat platform bela diri dan berkultivasi. Sayangnya, bahan ini tidak cocok untuk ditempa, tetapi cocok untuk membangun beberapa benda khusus, seperti istana, istana kerajaan, platform bela diri, del. Tapi ini terlalu banyak, karena itu membutuhkan hal-hal khusus, itu juga membutuhkan prajurit di bawah alam transcendent untuk bekerja. Begitu banyak orang. Saat memasuki gunung, dia menemukan ada banyak orang. Orang-orang ini semuanya jenius dari berbagai kekuatan. Mereka berkumpul di sini dengan harapan klan Sun Moon akan tertarik pada mereka. Ini bahkan bukan Sekte Sembilan Surga Sun Moon. Cabang belaka dari Sekte Sembilan Surga Sun Moon sudah memiliki barisan yang sangat besar. Sulit membayangkan seberapa besar Sembilan Surga Sun Moon Sekte itu. Melihat banyaknya orang di sini, hanya untuk kuota kurang dari seratus orang, jika mereka beruntung, mereka mungkin menjadi bintang. Murid Wei. Why? Murid perempuan tidak dianggap sebagai murid resmi, tetapi jika mereka memiliki beberapa poin kontribusi, mereka bisa menjadi murid resmi. Lagi pula. Pada prinsipnya, murid biasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid resmi. Namun, jika mereka bertemu secara kebetulan atau memberikan beberapa kontribusi, seperti menemukan beberapa ramuan berharga atau informasi untuk Sekte tersebut, dimungkinkan untuk menjadi murid resmi. Status murid resmi sangat tinggi, apalagi dengan status murid resmi Sekte Sun Moon. Di kerajaan angin, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena sifat khusus bebatuan di gunung ini, sebagian besar tempatnya kosong. Hanya beberapa tempat tanpa bebatuan yang memiliki vegetasi yang lebat. Meskipun jenis gunung batu khusus ini sangat keras, itu bisa menyerap sedikit kekuatan spiritual dari langit dan bumi. Oleh karena itu, ia tidak dapat menumbuhkan tanaman sendiri, tetapi tanaman di sekitarnya tumbuh sangat subur. Ada beberapa platform batu di gunung. Kincuan dengan santai melirik mereka. Ada sekitar 10 orang, dari atas ke bawah. Platform batu pertama sangat besar. Di peron batu pertama berdiri sederetan pria kuat. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat. Pakaian mereka memiliki matahari kecil yang dilukis di atasnya. Iya, para wanita itu melukis bulan kecil di atasnya. Mereka adalah murid dari sekte Sun Moon. Platform bela diri pertama sebenarnya adalah ujian. Barisan murid sekte Sun Moon akan menunggu di sana untuk orang-orang yang naik untuk menantang mereka. Tantangan ini sebenarnya adalah tes masuk. Mereka hanya perlu bertukar beberapa gerakan. Selama para murid dari sekte Sun Moon menyetujui mereka, mereka bisa naik. Ini adalah pemutaran pertama. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Tidak mungkin memulai kompetisi secara langsung. Sekte Sun Moon tidak menyetujui apa yang disebut jenius dari berbagai kekuatan ini. Meskipun berbagai pasukan telah mengirim orang, sekte Sun Moon masih harus menyaring mereka, dan ini adalah pertama kalinya. Jika mereka tidak bisa melewati arena ini, mereka akan tersingkir dan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi berikutnya. Jangan meremehkan platform bela diri pertama. Faktanya, setengah dari orang akan berhenti di sini. Oleh karena itu, banyak orang yang sedih. Banyak orang pergi ke platform bela diri kedua dengan penuh semangat. Platform bela diri pertama melenyapkan setengah dari orang-orang. Platform bela diri kedua akan melenyapkan setengah dari orang-orang. Yang pertama lebih dangkal, itu untuk merasakan kekuatan seseorang secara kasar. Yang kedua jauh lebih detail. Mereka perlu bertarung untuk sementara waktu. Melalui kekuatan, kekuatan tempur, bakat bertarung, ruang untuk pertumbuhan, dan seterusnya, mereka akan dievaluasi. Jika mereka tidak dapat memahaminya, mereka akan melanjutkan pada platform bela diri berikutnya. Jika mereka bisa memahaminya, akan ada dua hasil. Misalnya, jika mereka tidak bisa memahaminya, mereka akan terus dilenyapkan. Jika mereka bisa memahaminya, mereka akan melanjutkan ke platform bela diri berikutnya. Setelah lima putaran pemutaran, tidak banyak orang yang tersisa. Orang-orang ini kemudian dibagi menjadi empat platform bela diri sesuai dengan ranah mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan orang-orang dengan alam yang serupa. Lagi pula, tahap tiga atau tahap empat dari alam Void tidak bisa melawan wargot setengah langkah. Giliran kincuan untuk bertarung di platform bela diri pertama. Lawannya adalah seorang pemuda di tahap lengkap Void. Dia masih sangat muda, namun, matanya sombong. Dia memandang kincuan dengan jijik. Duan Bu berkata dengan tenang, cepat. Berhenti membuang-buang waktu. Jika kamu tidak ingin bertarung, turunlah. Kincuan sedikit mengernyit. Banyak orang dari sekte Sun Moon sangat arogan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang yang datang ke sini untuk penilaian, mereka berhak untuk menjadi sombong. Namun, kincuan sangat tidak menyukai sikap lawannya. Dia tidak mengingatnya dan berkata, kalau begitu aku akan menyerang. Kamu terlalu banyak bicara. Cepatlah. Semakin cepat kamu bertarung, semakin cepat kamu selesai. Pria muda itu mendesak dengan tidak sabar. Kincuan menggelengkan kepalanya dan dengan santai melontarkan pukulan. Tinju naga. Ini adalah teknik tinju dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Namun, dia bisa menggunakannya sekarang. Ukulan biasa. Mengaum. Raungan naga samar terdengar. Aura yang kuat keluar dari tubuh Kincuan. Bayangan naga hijau melilit lengan Kincuan. Aura hijau mengembun menjadi kepalan raksasa dan mengenai pemuda itu. Tahap delapan alam void adalah dua alam lebih rendah dari tahap lengkap alam void. Terutama tahap lengkap dari alam void. Rana ini sangat penting. Dalam keadaan normal, perbedaan antara murid Kincuan dan Sekte Sun Moon sangat besar. Murid Sekte Sun Moon tidak peduli dengan serangan Kincuan. Meskipun serangan Kincuan tampak sedikit mengesankan, serangan dari ahli void rilem sangatlah agung. Karena itu, pemuda itu melontarkan pukulan. Bang. Suara tumpul terdengar. Kemudian, Kincuan tidak bergerak sama sekali. Murid Sun Moon Sekte dikirim terbang seperti bola meriam. 2.525 Kincuan tidak menyukai pemuda ini. Karena itu masalahnya, maka dia akan memberinya pelajaran. Jika dia tidak tahu bagaimana menghormati orang lain, maka secara alami dia tidak perlu menghormatinya. Kincuan tidak membunuhnya. Selain itu, dia tidak bisa menyinggung Sekte Sun Moon. Selain itu, dia tidak perlu membunuhnya untuk masalah sekecil itu. Kamu, kamu. Wajah murid itu pucat pasi dan benar-benar jelek. Dia memandang Kincuan dan menyerbu. Sebelumnya, dia merasa ceroboh, jadi dia menamparkan ke arah Kincuan. Dia menyerang dengan marah dan tidak menahan sama sekali. Dia ingin membunuh Kincuan, tetapi prasyaratnya adalah dia bisa membunuhnya. Setidaknya, di hati pemuda ini, dia menyerang dengan niat membunuh. Sebagai murid Sekte Sun Moon, seorang murid resmi, dia memiliki status bangsawan. Dibandingkan dengan orang yang datang untuk mengikuti ujian, dia merasa jauh lebih mulia. Orang-orang yang datang untuk mengikuti ujian semuanya sangat hormat. Bahkan jika mereka dimarahi, mereka akan tetap tersenyum dan mengatakan hal-hal baik padanya. Tapi Kincuan mempermalukannya seperti itu, yang membuatnya marah. Peng! Kincuan menyerang sekali lagi. Itu masih pukulan biasa yang berbenturan dengan kepalan tangan pemuda itu. Kincuan tidak bergerak. Pemuda Sun Moon Sekte terbang sekali lagi. Dia berguling-guling di tanah seperti labu. Itu sia-sia. Dia berdiri di atas debu dan tanah, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Tapi dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Wajahnya pucat pasi dan orang bisa meneteskan air darinya. Aku ingin tahu, apakah aku lulus? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Pria muda itu mengertakan gigi dan berkata, Oh, aku memukulmu dan kamu masih tidak lulus. Kincuan tidak marah. Secara alami, dia tahu bahwa pemuda itu tidak ingin dia meninggal dengan sengaja. Tetapi ketika dia mengatakan tidak, suaranya tidak keras. Itu sedikit tidak jelas dan dia berbicara dengan sangat cepat. Jelas bahwa dia tidak ingin lebih banyak orang mendengarnya. Tapi keributan di sini sedikit keras dan banyak orang memperhatikan. Kamu, aku bilang aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak melakukannya. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan tampak senang. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat itu, sebuah suara menyebar dari belakangnya. Sejak kapan kamu memiliki keputusan akhir dalam aturan yang ditetapkan oleh gerbang Sun Moon? Pria muda itu menggigil dan berbalik untuk melihat seorang pria paruh baya menatapnya dengan tegas. Pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan berkata, Penatua, saya salah. Saya hanya bercanda. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Berkemas dan pergi ke sekte luar. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Elder, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Suara pemuda itu dipenuhi isak tangis. Sekte luar, atau tinggalkan sekte Sun Moon. Suara pria itu tanpa emosi. Suara pemuda itu tiba-tiba berhenti, dan dia perlahan bangkit dan pergi. Namun, ketika dia melewati kincuan, matanya sangat dingin. Ini membuat kincuan sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak takut, dia tidak suka dipandang seperti ini. Namun, ini juga bagus. Awalnya, karena masalah ini, pemuda ini diturunkan dari murid dalam menjadi murid luar, dan dia merasa sedikit bersalah. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Orang seperti ini tidak layak dikasihani. Tentu saja, kincuan lulus dan mengikuti ujian kedua. Ada jauh lebih sedikit orang di sini. Lagipula, tes pertama telah menghilangkan setengah dari mereka. Tes kedua akan menghilangkan setengahnya lagi. Apa yang terjadi sebelumnya telah menyebar, begitu banyak murid Sun Moon Sekte kurang arogan. Plus, mereka mungkin bisa bertemu dengan beberapa bibit bagus di tes kedua. Di masa depan, mereka mungkin bisa bersinar di Sekte Sun Moon. Jika mereka mengenal mereka sekarang, itu akan baik bagi mereka di masa depan. Tes kedua mirip dengan yang pertama. Itu hanyalah putaran penyaringan lainnya. Kali ini lebih ketat. Meskipun sepertinya tes kedua bisa menjadi yang pertama, itu tidak ada hubungannya dengan yang pertama. Namun, tes kedua bukan hanya tentang kekuatan. Itu juga tentang penggunaan keterampilan. Tes pertama murni tentang kekuatan. Tes kedua adalah tentang kemampuan bertarung dan penggunaan seni bela diri. Jadi, murid Sekte Sun Moon di ujian kedua lebih kuat, dan para kandidat harus bertarung setidaknya 20 kali. Jika mereka bisa mengalahkan murid Sun Moon Sekte, maka mereka akan lulus. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, maka terserah para murid Sekte Sun Moon untuk memutuskan. Kincuan merasa bahwa dia harus bertarung. Karena dia, murid Sekte Sun Moon telah pergi ke Sekte luar, dan sampai batas tertentu, Sekte Sun Moon telah kehilangan muka. Jadi, orang-orang ini tidak peduli apakah para tetua akan memberinya masalah atau tidak. Jadi, Kincuan harus mengalahkan mereka. Tidak ada jalan kembali. Dia harus lulus. Kincuan berjalan ke atas panggung dan menatap pemuda di seberangnya. Pria itu sangat tenang, dan matanya sangat tenang. Dia memandang Kincuan dan mengangguk, menunjukkan bahwa Kincuan dapat mengikuti ujian. Kincuan juga mengangguk. Sebelum naik, mereka semua memiliki level yang bagus. Pertempuran dimulai. Kincuan menggunakan tinju naga. Itu tidak mewah, tapi dia menekan kekuatannya. Bukannya dia tidak ingin memberi penghargaan kepada murid-murid Sekte Sun Moon. Meskipun dia tidak takut menyinggung perasaan mereka, dia tidak ingin menyinggung perasaan mereka tanpa alasan. Peng-peng. Pertempuran itu tidak intens. Tinju naga Kincuan lebih ganas dengan setiap pukulan. Dengan kemampuan tren dunia, itu juga meningkat. Namun, Kincuan menekan kekuatannya. Kalau tidak, jika dia meninju dengan seluruh kekuatannya, murid Sekte Sun Moon bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Kincuan menekan aura murid Sun Moon Society. Satu pukulan demi satu, dia semakin kuat dan kuat. Murid Sun Moon Society mulai lelah bertahan, dan saat serangannya berlanjut, dia mulai merasa seperti tidak bisa bertahan lagi. Lulus. Kata murid Sekte Sun Moon. Terima kasih. Murid Sekte Sun Moon juga tahu bahwa Kincuan menahan diri. Dia tidak tahu seberapa kuat orang seperti itu, tetapi dia tahu bahwa jika dia mempersulitnya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, itu tidak dalam kondisi. Jika kekuatan mereka serupa, selama dia bisa menekan Kincuan, maka dia akan bisa mengendalikannya. Kincuan berjalan ke yang ketiga. Yang keempat. Segera, Kincuan mencapai pertempuran terakhir. Dia memiliki kekuatan tahap delapan kekosongan, dan dia ditempatkan di bawah tahap kekosongan lengkap dan di atas tahap tujuh kekosongan. Dengan kata lain, lawan Kincuan berada di antara tahap tujuh kekosongan dan tahap sembilan kekosongan. Pertempuran dimulai. Tanpa ketegangan, Kincuan dengan mudah mengalahkan lawannya dalam tiga langkah. Tidak peduli siapa itu, dia berlalu dengan sangat cepat. Bahkan tetua sekte Sun Moon memandang Kincuan dengan mata berbinar. Bibit yang bagus. Penampilan Kincuan sangat mempesona. Pada dasarnya, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan memasuki Sun Moon Sek. Adapun siapa yang akan dia masuki, itu akan tergantung pada tetua Sun Moon Sekte dan kehendak Kincuan. Meskipun Kincuan telah selesai, masih banyak orang yang belum selesai. Banyak orang yang tampil sangat baik telah dikonfirmasi. Kompetisi berlangsung selama tiga hari. Pada akhirnya, setelah kompetisi dan konfirmasi berulang kali, lebih dari seratus orang tersisa. Pada prinsipnya, seratus orang ini akan bergabung dengan sekte tersebut. Namun, hingga langkah terakhir, masih belum pasti. Lagipula, beberapa dari seratus orang ini hanya bisa memasuki sekte luar. Sekte dalam dan sekte luar hanya terpisah satu kata, tetapi hasilnya seperti awan dan lumpur. 2526 Kompetisi telah berakhir. Mereka yang lulus berbakat, sedangkan yang gagal depresi. Lagipula, waktu berikutnya adalah beberapa tahun kemudian. Pada saat itu, mereka harus bersaing lagi. Tanpa pertemuan kebetulan, akan sangat sulit untuk dilewati. Mereka yang lulus mengalami depresi. Pangeran tertua juga lulus. Bagaimanapun, dia masih sangat kuat. Sekte Sun Moon tidak jauh dari dinasti angin, tapi juga tidak dekat. Itu tentang perjalanan tiga hari. Tiga hari kemudian, mereka tiba di Sekte Sun Moon. Gunung Sun Moon, Sekte Sun Moon. Sekte tingkat ini hampir pasti berada di gunung, dan gunung spiritual pada saat itu. Itu menggunakan energi spiritual yang padat, dan bahkan mungkin menjadi nadinaga. Sekte itu berada di kaki gunung. Ada kusen pintu besar, tapi tidak ada pintu. Sebaliknya, kata-kata Sekte Sun Moon diukir di atasnya. Berani dan kuat, seolah dibuat oleh alam. Itu memiliki gumpalan energi spiritual, mendominasi dengan sedikit keindahan. Dasar Kincuan melihat kesombongan dan dominasi dari gerbang gunung sederhana ini, atau lebih tepatnya, dari tiga kata. Ini adalah dasar dari sebuah Sekte. Dari kaki gunung hingga puncaknya, terdapat undakan batu yang lurus ke atas. Langkah-langkahnya tidak besar, dan kelompok itu mengikutinya. Setelah lima menit, mereka mencapai puncak. Pemandangan di sekitarnya bagus, terutama semakin tinggi mereka pergi, semakin indah pemandangannya. Kabut menyelimuti mereka, dan pemandangannya sangat indah. Ada bebatuan aneh, bunga aneh, dan pohon aneh. Aroma di udara sangat nyaman. Begitu mereka mencapai puncak, mereka berhenti. Seseorang pergi untuk memberitahu empat aula Sekte Sun Moon. Sun Hall, Moon Hall, Star Hall, dan Down Hall. Gerbang Sun Moon memiliki empat aula. Hanya dari nama mereka, orang bisa tahu bahwa Sun Hall dan Moon Hall adalah yang utama. Namun, Star Hall dan Down Hall sebenarnya memiliki spesialisasi masing-masing. Aula Bintang dan Aula Chen terutama berfokus pada mempelajari kedokteran, rune, formasi, dan sebagainya. Kultivasi, di sisi lain, hanyalah pendukung. Itu adalah layanan untuk mempelajari kedokteran, rune, dan sebagainya. Sun Hall dan Moon Hall adalah petarung utama. Sun Hall sebagian besar adalah laki-laki. Ada juga wanita, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit kecuali mereka memiliki konstitusi khusus. Moon Hall sebagian besar adalah wanita. Tentu saja, sangat sedikit pria dengan konstitusi khusus. Dapat dikatakan bahwa wanita di Sun Hall bukanlah wanita, dan pria di Moon Hall bukanlah pria. Pria dan wanita berdiri terpisah. Ada sekitar 70 pria dan 30 wanita. Yang mengejutkan kincuan adalah sebenarnya ada dua pria yang memasuki balai bulan. Tidak ada wanita seperti Sun Hall. Aula Bintang dan Aula Fajar tidak membedakan antara pria dan wanita. Namun, jumlah orang yang harus pergi ke dua aula ini sedikit lebih sedikit. Sebanyak 28 orang harus berangkat, 10 perempuan dan 18 laki-laki. Pria yang tersisa memasuki aula matahari sementara para wanita memasuki aula bulan. Tentu saja, kedua pria itu juga memasuki Moon Hall. Setelah anggota ditugaskan, mereka menerima beberapa kebutuhan dan secara resmi menjadi anggota Sekte Sun Moon. Murid Sekte dalam dari Sekte tidak ada lagi yang harus dilakukan. Pada dasarnya, mereka berkultivasi, turun gunung untuk mendapatkan pengalaman, atau menangani beberapa masalah yang merepotkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa berkultivasi saja sudah cukup. Itu juga tergantung pada kemajuan. Setiap bulan, ada ujian, dan jika tidak lulus, akan dihukum. Jika Anda tidak lulus ujian selama 3 bulan berturut-turut, Anda akan dikirim ke Sekte Luar. Murid Sekte dalam tidak perlu melakukan pekerjaan manual, ada profesional untuk melakukannya. Murid Sekte dalam hanya memiliki satu tugas, dan itu adalah mengolah dan meningkatkan kultivasi mereka. Setelah menjadi Murid Sekte Dalam, Kincuan tidak merasa santai. Pada levelnya saat ini, wilayahnya benar-benar bukan apa-apa. Tingkat ke-8 dari Alam Void di Sekte Dalam hanya rata-rata, sangat rata-rata. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya baik-baik saja, tetapi di Sekte Sun Moon, kekuatan Kincuan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sulit untuk menarik perhatian. Lagi pula, di antara generasi muda, beberapa sudah berada di Alam Wargot. Sekte Sun Moon juga memiliki beberapa. Seiring waktu berlalu, saat Kincuan terus maju, lingkaran cahaya misterius Alam Wargot berangsur-angsur memudar, meskipun dia tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai Alam Dewa Perang. Tapi dia juga tahu bahwa Alam Wargot benar-benar terbagi menjadi beberapa tingkatan. Beberapa Alam Wargot sebenarnya sangat lemah, tetapi Alam Wargot terlemah tetaplah Alam Wargot. Jika Wargot Rilem adalah tujuan seumur hidup, maka Wargot Rilem terlemah pun akan sangat gembira karena mereka telah mencapai level yang memuaskan. Tetapi jika Wargot Rilem bukanlah tujuan seumur hidup, maka jika seseorang menerobos ke Wargot Rilem terlemah, maka seseorang dapat yakin bahwa kultivasinya akan sama, dan pada dasarnya tidak akan meningkat lagi. Ini juga mengapa seseorang harus bersiap dengan baik untuk menerobos ke Alam Wargot. Selain Spirit Pill dan Wargot Heart, seseorang juga harus berendam di kolam celestial dan seterusnya. Hanya setelah persiapan yang cukup seseorang akan menerobos ke Alam Wargot. Akan lebih baik jika seseorang bisa melampaui Rilem Wargot bintang 4. Adapun Rilem Wargot bintang 5 hingga bintang 10 yang lebih tinggi, itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Bahkan Alam Wargot bintang 4 adalah harapan yang luar biasa bagi lebih dari 90 persen orang. Rilem Wargot bintang 2 dan bintang 3 adalah mayoritas, dan Rilem Wargot bintang 1 tidak jarang, tetapi pada kenyataannya, banyak orang bisa melampaui Rilem Wargot 1 bintang. Ini adalah pertama kalinya Kincuan tidak memiliki rasa superioritas di sini. Bukannya dia tidak memiliki rasa superioritas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya, dan hanya bisa menunggu kesempatannya dengan perlahan. Sekarang, sangat sulit untuk memperjuangkannya. Murid sekte dalam tidak buruk. Mereka semua memiliki tempat tinggal masing-masing, dengan pavilion dan halaman. Konstruksinya unik, dekorasinya mewah, dan fasilitasnya juga sangat lengkap. Tiga hari adalah waktu luang. Mereka bisa melihat-lihat gerbang Sun Moon dan membiasakan diri dengan lingkungan. Setelah tiga hari, mereka akan memulai pelatihan. Akan ada teknik tingkat tinggi untuk diajarkan. Tentu saja, mereka yang tidak suka bisa memilih untuk tidak belajar, tetapi mereka yang tidak datang ke sini pada dasarnya tidak berhak menolak teknik di sini. Sebenarnya, Kincuan telah mempelajari banyak teknik dan keterampilan bertarung, tetapi banyak di antaranya yang tidak berguna lagi. Kekuatan yang melonjak terlalu kecil, jadi Kincuan tidak memiliki banyak metode serangan sekarang. Ini hanya alam void. Jika dia mencapai wargot rilem, maka jumlah teknik yang bisa dia gunakan akan lebih sedikit lagi. Namun, dia masih tidak tahu seberapa bagus mata dewa emas, sembilan tokoh naga ilahi, dan teknik kekuatan ilahi ratusan naga. Bagaimanapun, mereka bisa tumbuh. Beberapa tau besar dipengaruhi oleh alam seseorang. Keahlian ilahi pengaruh dunia tidak akan pernah ketinggalan zaman. Saat ini, Fajra Divine Dragon Claw baik-baik saja. Mungkin dia bisa terus menggunakannya setelah mencapai alam wargot, tapi kekuatannya pasti tidak menakutkan seperti alam void. Kincuan tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia akan memikirkannya setelah mencapai wargot rilem. Juga, teknik dan keterampilan bertarung gerbang sun moon tampaknya sangat kuat. Dia bisa mempelajarinya dalam beberapa hari dan melihat apakah itu lebih kuat dari teknik kekuatan ilahi seratus naga miliknya. Putri Lan dan Canggye membawa kincuan dan pangeran mengelilingi gerbang sun moon. Kedua gadis itu tidak terlalu kuat, tetapi mereka tampaknya sangat terkenal di gerbang sun moon. Lagi pula, disitulah kecantikan mereka. Kemana pun mereka pergi, banyak orang akan menyapa mereka dan bahkan berusaha menyenangkan mereka. Ada juga beberapa orang tak tahu malu yang mengikuti mereka. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka mengejar salah satu dari dua gadis itu. Namun, tubuh Canggye istimewa. Dia tidak terlalu dingin, tetapi di mata orang biasa, dia bahkan lebih tidak bisa didekati daripada dingin. Pengabayan semacam itu merupakan pukulan besar. Pria adalah hewan yang tidak bisa pulih dari pukulan, terutama ketika hati mereka tidak cukup kuat. Jadi tidak banyak orang yang mengejar Canggye, tapi ada banyak orang yang mengejar Putri Lan. Wanita ini agak dingin, tapi dia cerdas, murah hati, anggun, dan dewasa. Dia bisa memuaskan banyak fantasi pria tentang wanita, jadi ada banyak orang yang mengejar Putri Lan. 2527. Kincuan tidak memikirkan Putri Lan. Bukan karena dia tidak cantik, juga bukan karena dia tidak bergairah tentang wanita. Nyatanya, sudah lama sejak Kincuan dekat dengan seorang wanita, pria normal akan penuh semangat. Mustahil baginya untuk tidak memikirkan wanita. Tapi ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan mampu mengendalikan keinginan mereka. Kecuali itu adalah wanita spesial, itu bisa dikendalikan dalam keadaan normal. Itu hanya masalah apakah Anda ingin mengendalikannya atau tidak. Bagaimanapun, itu seperti makanan. Itu lesat. Anda tidak akan mati kelaparan jika Anda tidak memakannya, tetapi Anda tetap tidak dapat menahannya. Wanita itu sama. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan mati karena menahannya, tetapi berkali-kali, mereka tidak akan ragu untuk mati di bawah bunga yang indah. Bagaimanapun, itu adalah bentuk kenikmatan. Jika kondisinya memungkinkan, mengapa mereka harus mengontrolnya? Mereka juga tidak ingin mengendalikannya. Semua ini dibangun berdasarkan fakta bahwa hal itu dapat dilakukan, bahkan jika mereka harus menggunakan beberapa metode khusus. Juga, Kincuan secara tidak sadar tidak memikirkan hal-hal ini lagi. Saat ini, dia fokus untuk menemukan Cu Si dan Kingsu. Dia tidak memiliki tujuan besar. Dia tidak berpikir untuk menjaga perdamaian, bahkan jika dia telah memperoleh warisan Dewa Perang Emas. Meskipun warisan memiliki beberapa harapan bahwa Kincuan dapat mempertahankan keadilan di masa depan, hal-hal ini sebenarnya tidak dipaksakan. Hanya saja, takdir sepertinya memiliki pengaturannya sendiri. Kincuan tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghindarinya. Sejak awal, dia tahu bahwa banyak hal yang ditakdirkan. Misalnya, sejak Cu Si dan Kingsu memperoleh batu Gadis Mistik Sembilan Surga, itu sudah ditakdirkan. Mereka berempat berjalan mengelilingi gerbang Sun Moon yang besar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke hutan batu. Putri Lan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Kincuan dan Sang Pangeran datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat semuanya di sini. Meskipun tidak banyak hal baru, mereka masih menantikannya. Hutan batu adalah tempat yang bagus di gerbang Sun Moon. Itu adalah tempat yang sangat besar. Hutan batu bervariasi dalam tinggi dan bentuk. Banyak orang akan pergi ke sana setiap hari. Dikatakan bahwa hutan batu itu tidak sederhana. Meskipun sekarang tampak seperti tumpukan batu yang tidak berguna, dikatakan bahwa mungkin ada teknik dan warisan yang tak tertandingi yang tersembunyi di dalam batu. Tentu saja, ini semua adalah legenda. Mereka yang telah tinggal di gerbang Sun Moon untuk sementara waktu tidak akan mempercayainya. Itu adalah kebohongan terbesar. Meski mungkin bohong, masih ada banyak orang di sini. Banyak orang lebih suka percaya daripada tidak. Ada juga yang tidak percaya, tapi mereka tetap suka datang ke sini. Hutan batu itu indah, dan senang berada di sini. Tidak masalah jika satu atau dua orang, bahkan ada orang yang minum dan mengobrol dengan riang di sini. Namun, sebenarnya dilarang minum dan makan di sini. Tapi masih mungkin untuk menyelinap masuk. Lagi pula, ini adalah hutan batu, dan batunya sangat keras. Jadi tidak ada rasa takut mereka akan dihancurkan, dan tidak ada yang berani menghancurkannya. Hutan batu tidak jauh. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka berempat tiba. Pria tampan dan wanita cantik itu menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Sekilas, banyak orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah murid sekte dalam yang baru tahun ini. Mungkin di mata beberapa orang, murid sekte dalam adalah eksistensi yang luar biasa. Namun, di mata orang lain, murid sekte dalam bukanlah apa-apa. Mereka tidak berbeda dengan murid sekte luar. Ketika Kincuan melihat bahwa dia tidak bisa melihat ujung hutan batu, dia sangat terkejut. Itu terlalu besar. Jarak antara hutan batu itu sekitar 5 meter, dan masing-masing bongkahan batu itu berbentuk tugu. Tingginya sekitar 5 meter, lebar 2 meter, dan tebal lebih dari 1 meter. Itu rapi dan rapi, dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Setiap batu memiliki platform batu di bawahnya, dan terlihat sangat kokoh. Angin dan hujan menghantam hutan batu, dan sepertinya sudah bertahun-tahun lamanya. Perubahan dan tanda waktu sangat jelas. Tapi sekarang, sepertinya tidak rusak sama sekali. Kincuan sangat yakin bahwa tidak ada kerusakan sama sekali. Hanya berdasarkan ini, dia yakin bahwa batu-batu ini tidak biasa. Lagi pula, batu normal tidak bisa begitu rusak setelah sekian lama. Halo semuanya. Saat Kincuan tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara menyebar. Beberapa orang muncul di depan Kincuan. Lima orang di sisi lain berpakaian seperti murid sekte dalam, terutama yang di tengah. Auranya luar biasa. Kincuan memandangi orang-orang di seberangnya dan sedikit bingung. Nona Lan, Nona Changge, kita bertemu lagi. Pria itu memandang kedua gadis itu dan tersenyum. Kincuan mengerti sedikit, dia telah bertemu dengan pelamar kedua gadis itu. Ini tidak membuat Kincuan merasakan apapun. Adapun apakah kedua gadis itu saling menyukai atau apakah mereka sedang menjalin hubungan, Kincuan tidak merasakan apa-apa. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Kincuan bukan orang suci. Dia tidak akan memikirkan apakah kedua gadis itu akan menjalin hubungan atau tidak. Dia tidak akan memikirkan hal ini karena itu bukan sesuatu yang harus dia pikirkan. Mereka bukan gadis-gadisnya, dan dia bukan orang suci. Siang, apa yang kamu lakukan di sini? Putri Lan mengerutkan kening dan berkata. Sepertinya mereka mengenal satu sama lain. Apakah kamu tidak akan memperkenalkan mereka kepadaku? Pria itu tersenyum dan menunjuk ke arah Kincuan dan Sang Pangeran. Itu bukan urusanmu. Minggir, ekspresi Putri Lan sangat jelek. Siang masih memiliki senyum di wajahnya, tapi itu sedikit dingin dan tidak tahu malu, bahkan sedikit tidak bermoral. Nonalan, semua orang tahu bahwa saya menyukai Anda. Kesabaran saya terbatas. Saya mengejar Anda sekarang. Jika Anda tidak menyukai ini, saya tidak keberatan mengubah metode. Apakah Nonalan menyukai metode yang kasar dan biadab? Siang menatap Putri Lan dengan senyuman yang tidak mencapai matanya. Kincuan sedikit mengernyit. Apakah Sekte Sun Moon begitu kacau? Ekspresi Putri Lan sangat jelek. Bahkan tatapannya sedikit rumit. Dia tidak bisa menyinggung pemuda ini. Dia adalah cucu dari sesepuh yang sangat penting di Sekte Sun Moon. Dia adalah generasi ketiga di Sekte Sun Moon dan sangat arogan. Karena sesepuh itu sangat protektif terhadap anak-anaknya, dia kuat, cakap, dan berstatus tinggi. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki sedikit masalah, dia akan diabaikan. Misalnya, jika cucunya melakukan sesuatu yang berlebihan, dia akan membiarkannya begitu saja. Jadi, Siang telah melakukan banyak hal buruk di Sekte Sun Moon. Namun, dia memiliki kakek yang baik dan tertekan. Setelah sekian lama, banyak orang mentolerirnya. Lagi pula, dia memiliki kakek yang baik dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Putri Lan jelas menolak Siang. Namun pada awalnya, Siang merasa itu adalah sebuah tantangan dan menjadi semakin antusias. Tapi seiring berjalannya waktu, dia kehilangan kesabarannya. Jadi hari ini, dia datang untuk memberikan ultimatum. Jangan berani-berani. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku akan melawanmu sampai mati. Sang pangeran melangkah keluar dan berkata dengan marah. Kincuan menatap Putra Mahkota. Cara Putra Mahkota melindungi saudara perempuannya meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, tetapi ketika saudara perempuannya diintimidasi, dia tetap berdiri untuknya tanpa ragu-ragu. Hanya berdasarkan poin ini saja, orang ini bukanlah masalah. Si yang menoleh untuk melihat pangeran dan tersenyum. He he, lawan aku sampai mati. Kamu bahkan tidak punya hak untuk melawanku. Sudah lama tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. 2.528 Kata-kata si yang benar-benar arogan dan sombong. Pada saat ini, ekspresi dan nadanya ditampilkan dengan jelas. Itu bukan akting. Mungkin ini sifatnya. Kekuatannya bukan di alam dewa perang, tapi alam dewa perang setengah langkah. Ranahnya sama dengan pangeran, tetapi mereka berdua adalah dewa perang setengah langkah. Namun, perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Perbedaan antara pangeran dan si yang serupa. Baru sekarang Kincuan menyadari bahwa si yang tidak sederhana. Dia memiliki aura yang berbahaya. Kincuan hanya merasakan bahaya semacam ini dari para dewa perang. Tapi sekarang, dia merasakannya dari wargot setengah langkah ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan si yang benar-benar menakutkan. Pangeran sangat marah. Dia adalah pangeran dan seseorang di atas segalanya, tapi di sini, dia bukan apa-apa. Meskipun dia marah, dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung si yang untuk saudara perempuannya, dia tidak menyesalinya. Bahkan jika dia benar-benar menyinggung si yang, dia tidak akan menyesalinya. Adiknya diganggu dan dia tidak berani membelanya. Itu akan membuatnya merasa buruk. Saudara ini terlalu tidak berguna dan menyakitkan. Tapi sekarang, bahkan jika sang pangeran ingin mundur, dia mungkin tidak memiliki kesempatan karena si yang pasti tidak akan melakukannya. si yang sangat senang. Dia bahkan memiliki kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia menatap sang pangeran dan kemudian pada putri lan. Kincuan sepertinya tahu apa yang direncanakan si yang. Sangat bagus. Kamu tidak tahu kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, si yang, belum membunuh siapapun. Aku akan membunuh orang sepertimu dengan santai. Tidak ada yang akan berbicara untukmu, kata si yang sambil menatap putri lan. Ekspresi putri lan sangat jelek. Di sekte sun mun, dia tidak memiliki dukungan apapun. Gurunya menyukainya dan memperlakukannya dengan baik, tetapi gurunya tidak mampu menyinggung si yang. Banyak guru sun mun sekte adalah murid siswa. Banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Dibandingkan dengan para tetua sun mun sekte, mereka tidak berada di level yang sama. Tidak ada bandingannya, apalagi jika dibandingkan dengan kakek si yang. Saat si yang berbicara, dia perlahan berjalan menuju pangeran pertama. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura di tubuhnya melonjak. Dengan setiap langkah yang dia ambil, bumi bergetar. Ayo pergi. Aura ganas mengunci pangeran sulung seperti gelombang pasang. Mereka berdua berada di level half-step wargot, tetapi pangeran sulung merasa sulit untuk menahan aura sendirian. Kali ini, pangeran pertama benar-benar terpana. Dia selalu menganggap dirinya jenius, dan kalah dari kincuan sudah merupakan pukulan besar baginya. Namun, tidak mudah baginya untuk mengatasinya. Dia mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Pada akhirnya, dia menerimanya dan hanya ingin memasuki alam dewa perang secepat mungkin. Namun, hari ini, dia bertemu si yang, yang berada di dunia yang sama dengannya. Pihak lain hanya menggunakan auranya untuk menekannya sampai dia tidak bisa bernapas. Tidak apa-apa jika wargot menekannya, tetapi lawannya berada pada level yang sama dengannya. Sekarang, dia benar-benar tertekan, dan dia hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya dalam pertempuran ini. Jangan sentuh saudaraku, kata Putri Lan. Langkah kaki si yang terhenti. Dia tersenyum jahat dan menoleh ke Putri Lan. Bukannya aku tidak bisa menyentuh saudaramu. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Si yang, jangan pergi terlalu jauh. Ini Sekte Sun Moon. Ekspresi Putri Lan sangat jelek. Apa aku terlalu jauh? Saya kira tidak demikian. Aku akan memberimu pilihan, dan aku tidak akan memaksamu. Seseorang yang baru saja memasuki Sekte berani berbicara kembali kepada saya. Apa aku orang yang mudah dibully? Si yang berkata perlahan. Ini jelas menggertak, memaksa Putri Lan untuk menyerah. Si yang tahu orang seperti apa Putri Lan itu. Selama dia terus memaksanya, ada 70 persen kemungkinan Putri Lan akan menyerah. Putri Lan sangat berkonflik, dan tubuhnya gemetar. Putra mahkota tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya ingin menggunakanku untuk memaksa adikku, kan? Lupakan saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Jika aku mati, kakakku akan tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurutmu? Si yang tercengang, tapi dia masih tersenyum pada pangeran pertama. Apakah kamu tidak tahu bahwa beberapa orang tidak bisa mati? Misalnya kamu. aku akan membuat hidup adikmu lebih buruk daripada mati. Apakah kamu ingin mati? Kamu. Mata pangeran pertama merah. Tempatkan diri Anda pada posisi yang tepat. Terkadang, berjuang tidak ada gunanya. Semakin Anda berjuang, semakin saya bersemangat. Beberapa hasil sudah ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Anda harus belajar beradaptasi dan kemudian bertahan. Inilah hidup. Si yang tersenyum. Nyatanya, apa yang dikatakan si yang tidak salah? Ada banyak hal seperti ini yang terjadi setiap hari. Ada yang menerima nasibnya dan ada yang melawan. Hasilnya secara alami berbeda. Padahal, pilihan untuk memilih atau tidak pada dasarnya diputuskan. Awalnya, pangeran pertama mungkin mengancam akan bunuh diri, tetapi sekarang, kata-kata si yang membuat pangeran pertama bahkan kehilangan hak untuk mati. Pangeran pertama tidak mati, tetapi itu tidak berarti dia akan baik-baik saja. Terkadang, tidak mati akan lebih buruk. Sekarang, Putri Lan menghadapi konfrontasi dengan si yang lagi. Nonalan, apa pilihanmu? Apakah kamu akan memilih untuk mengancamku dengan kematian? Percuma saja. Jika kamu mati, aku bisa membunuh saudaramu dan menghancurkan dinasti anginmu. Si yang mengatakannya dengan nada tenang, tapi itu tidak membuat orang merasa tiba-tiba. Mereka hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi saat ini, dia sangat membenci seseorang. Dia sangat membenci mereka. Sepanjang jalan, dia membenci banyak orang, tapi sekarang, si yang jelas berada di urutan teratas daftar orang yang dibenci Kincuan. Si yang tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Kincuan, tetapi apa yang telah dia lakukan telah membuat Kincuan membencinya. Namun, harus dikatakan bahwa orang ini tidak memiliki garis bawah. Dia menggunakan sumber dayanya sendiri untuk menekan seseorang. Untuk keinginan egoisnya sendiri, dia tidak memiliki garis bawah sama sekali. Sekte Sun Moon yang bermartabat benar-benar mengecewakan, kata Kincuan sambil tersenyum saat dia berjalan keluar dan berdiri di samping kedua wanita itu. Kalimat ini sangat tiba-tiba. Penjaga itu tertegun. Dia jelas mengabaikan keberadaan Kincuan. Seolah-olah dia baru menyadari keberadaan Kincuan. Dia memandang Kincuan dan berkata, Nak, ada beberapa hal yang nyaman untuk dikatakan, tetapi setelah mengatakannya, kamu akan mati. Anda, Kincuan mencibir dan menatap si yang. Penjaga itu tertegun. Kemudian, kata-kata Kincuan membuatnya tertawa. Haha. Menarik. Aku sudah lama tidak begitu bahagia. Aku tidak akan membunuhmu. Cukup menarik. Aku. He he. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu berani bertaruh? Kata Kincuan. Apa hakmu untuk bertaruh denganku? Si yang tersenyum jijik. Sebenarnya, tidak penting bertaruh atau tidak. Bahkan jika kamu tidak bertaruh, aku akan tetap menghajarmu hari ini. Jika kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh, kata Kincuan dengan tenang. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku sangat senang hari ini. Katakan padaku, apa yang ingin kamu bertaruhkan? Si yang menatap Kincuan dengan dingin. Ayo bertarung. Jika kamu kalah, jangan ganggu Nonalan dan yang lainnya lagi. Apakah kamu berani? Kata Kincuan. Bagaimana jika kamu kalah? Si yang menyipitkan mata ke arah Kincuan. Jika dia kalah, aku akan menyetujui semua persyaratanmu, kata Putri Lan. 2529. Putri Lan berbicara. Ini mengejutkan Kincuan. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Wanita ini sangat menentukan. Atau lebih tepatnya, dia melihat inti masalahnya. Dia tidak punya pilihan sekarang. Kincuan mungkin sebuah peluang, tapi itu hanya sebuah peluang. Jika dia tidak melakukan ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dari jauh. Bahkan ada yang langsung pergi. Si yang adalah eksistensi khusus di Sekte Sun Moon. Dia mengandalkan leluhurnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi dia juga tahu bahwa beberapa orang tidak dapat tersinggung dan beberapa kesalahan tidak dapat dilakukan. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah membuat banyak kesalahan. Tapi kebanyakan dari mereka bisa diselesaikan. Ada yang diselesaikan sendiri, ada pula yang diselesaikan oleh keluarganya. Singkatnya, itu tidak sampai pada titik tidak bisa kembali. Lambat laun, ia membentuk reputasi yang buruk. Banyak orang secara tidak sadar merasa bahwa mereka seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Jika mereka tersinggung olehnya, mereka harus berusaha meminimalkan kerugian mereka. Ini adalah filosofi. Adapun melawan dan mempertaruhkan hidup seseorang, ini tidak ada. Si yang tidak menyinggung mereka yang bisa melawan dan memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka yang dia sakiti tidak bisa menolak atau mempertaruhkan nyawa mereka. Dia menyukai perasaan mengendalikan nasib orang lain. Dia menyukai perasaan mengendalikan hidup dan mati mereka. Dia merasa sangat puas saat melihat ketidakberdayaan pihak lain. Putri Lan berbicara, bibir si yang tanpa sadar meringkuk. Senyum seperti ini biasanya muncul saat dia sangat bangga. Yang lain tidak suka melihatnya, tetapi dia menikmatinya. Si yang menyukai perasaan bahwa orang lain tidak bisa berbuat apa-apa tetapi dia harus setuju. Aku tidak memaksamu. Kamu menyetujuinya sendiri. Si yang tersenyum pada Putri Lan. Jika Putri Lan memiliki kemampuan untuk membunuh si yang sekarang, dia mungkin akan membunuhnya tanpa ragu. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Ada begitu banyak orang di sini. Saya harap Anda menepati janji Anda. Aku, si yang dapat menjaminmu bahwa aku akan menepati janjiku. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. Namun, kamu menaruh harapanmu pada anak nakal di lapisan kedelapan alam void. Ini sangat lucu dan bodoh, si yang berkata dengan jijik. Putri Lan sebenarnya sangat tidak pasti. Meskipun Kincuan mengalahkan pangeran pertama, meskipun Kincuan memberinya kejutan besar, dan bahkan sahabatnya canggih memuji dia, dia masih tidak percaya bahwa Kincuan dapat mengalahkan si yang. Namun, dia tidak punya pilihan lain, jadi dia berterima kasih kepada Kincuan, apapun hasilnya, karena tidak mungkin ada hasil yang lebih buruk. Kincuan juga memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dia telah menghadapi masalah ini, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, keluarga kerajaan memperlakukannya dengan baik, dan Putri Lan adalah teman canggih. Lagipula, Kincuan dan canggih adalah teman, dan teman yang sangat baik pada saat itu. Oleh karena itu, masuk akal baginya untuk melakukan sesuatu jika dia memiliki kemampuan. Si yang ini memberi Kincuan perasaan yang kuat, sangat kuat. Setidaknya di bawah war imortal, Kincuan belum pernah bertemu orang yang lebih kuat darinya. Seorang putra hedonistik sebenarnya memiliki bakat seperti itu. Mungkin inilah mengapa seorang putra hedonistik bisa begitu tidak bermoral di sekte Sun Moon. Dengan kekuatan ini, mungkin tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di bawah war imortal. Bagaimanapun, akan selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Namun, jika dia bertemu seseorang di bawah war imortal, sangat jarang seseorang mengungguli dia. Namun, hari ini, Kincuan merasa bahwa dia akan bertemu dengan seseorang. Memikirkannya, apakah agak tidak tahu malu membandingkan dirinya dengan keberadaan langkah itu. Sebenarnya, Kincuan selalu merasa bahwa dia tak terkalahkan di bawah war imortal. Di bawah war imortal, tidak peduli seberapa kuat Anda, Kincuan merasa bisa mengalahkan lawan. Nak, berlutut dan bersujud kepadaku tiga kali, dan aku bisa membiarkanmu pergi. Jika tidak, Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jika terjadi sesuatu, kuharap kamu tidak menyesalinya. Siang tersenyum, menampakkan gigi putihnya. Giginya benar-benar bagus. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan bahwa dia bisa memulai. Tempat ini luas dan cocok untuk bertarung, jadi sebaiknya selesaikan secepatnya. Ayo bergerak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Siang menyipitkan mata ke arah Kincuan dan berkata. Kincuan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah menuju siang dan auranya meledak. Aura kekerasan bergegas menuju siang seperti naga emas. Meskipun siang terlihat ceroboh di permukaan, dia masih sangat berhati-hati dalam pertempuran. Misalnya, sekarang, meskipun dia tidak menganggap serius Kincuan, dia memperlakukannya dengan serius. Meskipun Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini, sikapnya dalam pertempuran sangat baik. Ini mungkin alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Ketika tiba waktunya untuk berhati-hati, seseorang harus berhati-hati. Pedang Sura Aura siang sangat kuat. Dengan satu langkah, sebuah lubang besar muncul di tanah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Kincuan. Pada saat yang sama, saat dia melambaikan tangannya, pedang pendek berwarna hitam muncul. Tajam dan dingin, bahkan ada gumpalan kabut seperti embun beku di belati hitam pekat itu. Kemanapun ia lewat, udara tampak membeku. Serangan ini tampak sangat biasa, namun Kincuan masih melihat misteri yang tersembunyi di dalamnya. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri. Serangan ini sangat kuat. Ini adalah serangan setelah perpaduan primordial ki dan mental energy. Dengan perpaduan primordial ki dan mental energy serta penggunaan teknik pertarungan ini, teknik pertarungan ini seharusnya tidak biasa. Namun, Kincuan tidak panik. Dia mengulurkan tangannya dan menyerang. Tangan awan. Ini adalah serangan yang didukung oleh jalan besar Yin Yang. Cloud Hand, lembut tapi tegas. Itu penuh dengan kekuatan. Ketika tangan awan menyerang, lapisan Yin Yang ki melilit telapak tangannya dan mengarah ke Surablet. Pacaran kematian. Si yang menyaksikan Kincuan menghadapi serangannya dengan tangan kosong. Meskipun Surablet miliknya hanyalah aura kental, tidak semua orang bisa menerimanya dengan tangan kosong. Cici. Tidak ada suara yang menghancurkan bumi, tetapi suara gigi yang sakit dan aura yang terjalin saling melebur. Hah. Si Yang terkejut saat mengetahui bahwa Kincuan benar-benar dapat memblokir serangannya. Si Yang sangat percaya diri karena fisiknya yang istimewa. Dia bisa dengan sempurna memadukan ki primordial dan energi mental yang dibudidayakan, mencapai efek yang jauh lebih besar dari dua. Tidak hanya itu, serangan semacam ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya beberapa kali, tetapi juga sangat kuat. Dia juga berada di alam setengah langkah wargot. Oleh karena itu, pada tahap ini, dia adalah eksistensi khusus. Dia tidak takut pada siapapun di bawah wargot rilem. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu lawan selama bertahun-tahun ini. Bahkan jika seseorang menerima serangannya, itu sedikit memalukan. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan tahan lagi. Hari ini, Kincuan tidak hanya menerima serangannya, tetapi dia juga tidak terluka. Dia bahkan tidak terlihat dirugikan. Orang ini hanya berada di tingkat ke-8 alam void, tapi dia sudah berada di alam wargot setengah langkah. Meskipun mereka baru saja bertukar pukulan, dia mengerti bahwa kekuatannya terletak pada metode serangannya. Hanya sedikit orang yang bisa memblokir serangan semacam ini, setidaknya tidak dengan mudah. 2.530 Meski pemenangnya belum diputuskan, di hati Si Yang, dia sudah kalah. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan Kincuan. Hanya saja dia tidak dapat dengan mudah mengalahkan Kincuan. Itu adalah kerugian. Dia selalu berhasil dalam setiap usahanya, dan setiap kali dia menyerang, dia akan menggunakan metode yang mengejutkan. Tak seorang pun di alam yang sama bisa menerima serangannya, atau setidaknya tidak semudah ini. Serangan MTN Srilam Level 8 Kincuan diambil dengan sempurna. Dia terlihat santai seolah tidak ada tekanan sama sekali, yang membuat Si Yang tidak nyaman. Karena dia bertarung, dia harus menang. Kincuan tidak bisa kalah dan tidak bisa kalah. Dia yakin bisa melawan siapapun di bawah Wargoth Rilem dan tidak kalah. Pemakan Jiwa Asura Si Yang terlihat serius. Tidak peduli seberapa luar biasa Kincuan, dia harus menginjak Kincuan hari ini. Tidak hanya dia harus menginjaknya, dia juga harus menginjaknya sampai mati. Orang seperti itu tidak bisa hidup di dunia ini. Asura Blade Hitam memiliki bayangan yang menakutkan dan aura yang menusup tulang. Itu mengebor ke dalam tubuhnya seolah ingin mengambil jiwanya. Hah! Serangan ini, Kincuan sedikit mengernyit. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Serangan ini sebenarnya bisa menyerang jiwa. Yin dan Yang, karena Kincuan memiliki alam super Yin dan Yang Dao, dia memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Yin dan Yang. Ada beberapa pembudidaya Yin di dunia ini. Beberapa orang bahkan terlahir dengan mata Yin dan dapat melihat beberapa hal khusus. Plus, Kincuan terlahir kembali. Dia memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Tidak ada yang mustahil. Jadi, Kincuan tidak pernah meremehkan siapapun di dunia ini. Mungkin suatu hari, orang biasa akan membangkitkan kenangan masa lalunya. Mungkin itu adalah ingatan akan Yang Maha Kuasa. Kemudian, dia akan terbang ke langit. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini rendah, hal itu terjadi setiap hari. Lagi pula, sembilan wilayah itu sangat luas. Jumlah manusia seperti debu di langit dan bintang di galaksi. Mereka muncul setiap hari, tapi untuk seluruh dunia, itu tidak layak disebut. Bang-bang. Pertempuran berlanjut. Kincuan dan Si yang bertarung lebih cepat dan lebih cepat. Namun, Si yang memiliki perasaan yang aneh. Dia merasa semakin tidak nyaman dan jengkel. Tren dunia Kincuan membuat serangannya lebih kuat. Tidak hanya itu, tetapi kemampuan Yin dan Yang Kincuan juga sangat menakutkan. Yin dan Yang dikombinasikan dengan tren dunia. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit Si yang menjadi sangat jelas. Sebelumnya, dia mengira itu adalah ilusi dan merasa sangat tidak nyaman. Dia pikir itu ilusi karena dia tidak bisa mengalahkan Kincuan dalam waktu singkat. Tapi sekarang, dia tahu bahwa ini bukan ilusi. Ini benar-benar tidak nyaman, dan telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Hatinya berantakan, gelisah, dan linglung. Sebenarnya, sampai batas tertentu, kekuatan Si yang adalah Yin dan Yang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah Yin dan Yang. Meskipun itu kombinasi, dan Yang, itu sejenis. Serangan Kincuan terhadap Yin dan Yang langsung mengacaukan keseimbangan Yin dan Yang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Bagaimanapun, Yin dan Yang saling melengkapi, dan keseimbangan Yin dan Yang adalah prasyarat untuk bertahan hidup. Jika Yin dan Yang hilang, kehidupan akan hilang. Jadi, begitu keseimbangan Yin dan Yang terganggu, tubuh akan menjadi lemah dan sakit. Si yang kesakitan sekarang, bahkan serangannya melemah. Si yang juga menyadari masalah ini karena dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah. Serangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan sangat berkurang. Ini sekunder. Yang utama adalah tubuhnya tidak nyaman dan tidak nyaman. Dia tidak tahan lagi. Setiap serangan dari Kincuan menjadi lebih kuat. Bang! Si yang tidak mau kalah. Dia terus memikirkan cara, tetapi pertempuran telah berakhir. Dia dipukul oleh Kincuan dan bangkit dari tanah dengan canggung. Wajahnya pucat. Dia sebenarnya terluka. Itu tidak serius, tapi dia tidak bisa melanjutkan pertarungan dalam kondisinya saat ini. Si yang memandang Kincuan, sejujurnya, dia ingin membunuhnya. Dia tidak pernah mengalami kemunduran sebesar ini dalam hidupnya. Itu selalu lancar. Dia sangat berbakat dan mendapat perlindungan dari para tetua. Dia selalu tanpa hambatan. Dia berhasil sampai ke tempat dia hari ini. Dia jenius di mata orang lain, jenius di antara para jenius. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tidak peduli siapa itu, dia tidak takut. Dia yang terbaik. Dia juga punya modal. Dia memiliki fisik yang kuat. Dia tidak bisa cemburu dengan ini. Dia dilahirkan dengan itu. Itu adalah orang yang tumbuh dengan mulus dan kuat. Tetapi hari ini, dia mendapat pukulan telak. Sebenarnya, para tetua telah mengkhawatirkan hal ini sebelumnya. Itu tidak baik untuk para pejuang, terutama ketika mereka masih muda dan di alam rendah, tidak menemui kemunduran. Jika terlalu mulus, alam tidak akan cukup stabil. Ini terutama melibatkan keadaan pikiran seseorang. Misalnya, sekarang, kegagalan nyata pertama menyebabkan retakan muncul di benak siang. Pemahamannya sebelumnya telah berubah. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan, tetapi dia tidak berharap untuk gagal. Dia juga tidak menyangka akan gagal hari ini. Terus terang, dia tidak siap. Sekarang setelah dia gagal, keadaan pikirannya mulai retak. Nyatanya, setiap celah adalah reorganisasi. Itu seperti kelahiran kembali. Setelah selesai, manfaatnya akan luar biasa. Ini juga mengapa lebih baik gagal sedini mungkin. Itu karena mudah untuk memperbaiki keadaan pikiran pada saat itu. Para prajurit yang telah dikalahkan dari alam rendah akan seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh begitu mereka menjadi kuat. Suran tahu bahwa kegagalan membuat orang marah, tetapi tidak ada yang mau gagal, karena mereka harus membayar harga yang sangat mahal, berwujud dan tidak berwujud. Misalnya, jika mereka gagal, mereka akan kehilangan wanita yang paling mereka cintai, dan jika gagal, mereka akan memiliki bekas luka yang jelek di wajah mereka. Terlebih lagi, gagal dengan sengaja dan menciptakan kegagalan sebenarnya tidak bisa melatih kondisi pikiran seseorang. Hal-hal seperti kegagalan hanya bisa menjadi takdir. Karena jika seseorang beruntung dan gagal, dia masih bisa hidup. Jika seseorang tidak beruntung, seseorang akan mati. Oleh karena itu, jika seorang ahli bertahan setelah gagal, terutama jenis eksistensi yang selalu bisa menjadi ahli meski berulang kali gagal, itu bukan hanya keberuntungan. Itu pasti orang yang sangat pintar. Jika tetuasi yang tahu bahwa si yang telah dikalahkan saat ini, mereka tidak hanya tidak akan marah, mereka bahkan mungkin berterima kasih kepada Kincuan. Karena si yang sudah menjadi wargot setengah langkah. Jika dia tidak gagal sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Meskipun kegagalan ini akan menjadi pukulan besar, begitu dia berhasil mengatasinya, itu pasti akan menjadi bantuan yang tak terbayangkan baginya. Aku tersesat. Setelah sekian lama, si yang berkata perlahan. Si yang bukanlah orang yang baik. Kincuan tidak menyukai orang seperti ini, tetapi bagaimanapun, dia tidak mampu menyinggung perasaannya sekarang. Selama dia bisa menyelesaikan masalah, itu akan baik-baik saja. Selain itu, Kincuan tidak mengira dia adalah seorang penyelamat. Jika dia bertemu seseorang seperti si yang, dia akan membunuhnya. Banyak orang dan banyak hal yang masuk akal, seperti kegelapan dan terang, baik dan buruk. Jika salah satu dari mereka hilang, maka yang lain juga tidak akan ada. Tidak perlu untuk itu ada, dan itu tidak bisa ada. Oleh karena itu, cukup untuk mengakhiri masalah saat ini. Terima kasih telah menonton!